Pemirsa hampir setiap hari, petugas Dinas Perhubungan menertibkan kendaraan yang melanggar aturan parkir liar. Meski demikian, pelanggaran terus terjadi seperti yang terjadi di kawasan Jakarta Timur. Nekat parkir di bahu jalan Rajiman, Jakarta Timur, sebuah mobil terkena razia petugas Dinas Perhubungan. Pemilik mobil yang sedang minum kopi hanya bisa pasrah saat mobilnya diderek petugas. Sementara itu, seorang pria protes saat mobilnya yang parkir di trotoar diderek petugas. Petugas tetap bergeming dan membawa mobil ini ke kantor Dinas Perhubungan Jakarta Timur. Tindakan tegas menderekan terhadap mobil yang diparkir liar ternyata tak menyurutkan pelanggaran. Aksi protes juga dilancarkan para pengemudi ojek online saat terkena razia petugas Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Para pengemudi ini memarkir sepeda motornya di kawasan terlarang parkir di jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengemudi meminta hanya dikenakan denda tilang. Tetapi petugas tetap mengangkut paksa belasan sepeda motor yang disertai dengan tarik-penarik antara pemilik dengan petugas.